Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 1871, Wu Xuan membuat langkah pertama, dan dengan satu serangan, mata Lin Mo tiba-tiba bersinar terang. Seperti kata pepatah, seorang ahli akan mengetahui apakah ada sesuatu segera setelah dia bergerak. Lin Mo mengenal Wing Chun dengan sangat baik, dan kemudian dia bertemu dengan beberapa Master Wing Chun. Di antara para Master Wing Chun ini, yang terkuat adalah Huo Hua. Wing Chun Huo Hua bisa dikatakan sangat mahir, satu gerakan tinju Wing Chun bisa langsung membunuh orang kuat. Namun, ketika Wu Xuan mengambil tindakan, Lin Mo tahu apa artinya menjadi Master Wing Chun tingkat Master. Sepertinya pukulan sederhana, tapi memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua rute pelarian Lin Mo. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan Huo Hua tidak bisa lakukan sama sekali. Setidaknya, dalam ilmu bela diri Wing Chun, ilmu bela diri Huo Hua tidak sebaik Wu Xuan. Lin Mo menarik nafas dalam-dalam, segera mengambil langkah ke depan, dan juga menggunakan gerakan Wing Chun untuk memblokir pukulan Wu Xuan dari depan. Saat tinju bertabrakan, Lin Mo dengan jelas merasakan tinju Wu Xuan seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tidak bisa dia goyangkan. Lin Mo sangat terkejut, kekuatan internal Wu Xuan jauh melebihi imajinasinya. Namun untungnya, Wu Xuan tidak mengejarnya. Setelah kedua tinju bertabrakan, Wu Xuan segera menarik tinjunya dan benar-benar mengenai sasaran. Selain itu, Wu Xuan juga jelas memiliki kilatan cahaya di matanya. Pukulan Lin Mo benar-benar menunjukkan apa yang dia harapkan. Dia telah bertarung melawan banyak orang selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit orang yang bisa menahan pukulannya dengan gerakan. Tapi Lin Mo yang melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Namun, Wu Xuan tidak mengatakan apa-apa dan terus memukul, bertarung dengan Lin Mo. Keduanya sangat cepat, dan semua tembakan mereka tepat sasaran, terutama mengamati gerakan satu sama lain. Li Tizui berdiri di dekatnya, terpesona dengan apa yang dilihatnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah bertarung selama hampir 10 menit, keduanya mundur selangkah pada saat yang sama dan berhenti bertarung. Wu Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan semangat, Dr. Lin, saya tidak pernah mengira Anda memiliki pencapaian seperti itu dalam Wing Chun. Saya telah berlatih Wing Chun selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah mengagumi siapapun kecuali ayah saya. Petik 2. Kamu adalah orang pertama yang aku kagumi. Lin Mo melambaikan tangannya dengan cepat, Saudara Wu, kamu bercanda. Wing Chun-mu benar-benar membuka mataku. Dan, dengan-dengan kekuatanmu, jika kamu mau, aku pasti sudah dikalahkan sejak lama. Li Tizui tampak bingung di sebelahnya, lalu siapa yang menang sekarang? Lin Mo tersenyum dan berkata, Saudara Wu tentu saja jauh lebih kuat dariku. Wu Xuan melambaikan tangannya, dalam hal seni bela diri, kita mungkin berimbang. Petik 2. Namun, Dr. Ilahi Lin seharusnya berlatih lebih dari satu jenis tinju. Petik 2. Jadi, dalam hal seni bela diri, Dr. Ilahi Lin masih lebih baik dari saya. Li Mata Tizui membelalak, nyata atau salah? Lin Mo berkata dengan cepat, Saudara Wu bersikap rendah hati. Cara Kung Fu itu sendiri adalah berlatih baik internal maupun eksternal. Jika Anda hanya memiliki seni bela diri tetapi kekuatan internal tidak mencukupi, maka bukan itu masalahnya, itu tidak masuk akal. Dengan sedikit kemampuanku, jika aku benar-benar ingin melawan Saudara Wu, aku mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan lima menit. Wu Suan berkata dengan lembut, kamu adalah masih muda, dan tidak muda untuk memiliki kekuatan batin seperti itu. Dr. Lin, saya sangat optimis tentang Anda. Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Li Tizui tiba-tiba menjadi bersemangat, benarkah atau tidak? Hahaha, apa, aku, Li Tizui, belum pernah melihatnya merindukanmu. Wu Suan mengabaikannya dan berbalik untuk mengemasi barang-barangnya. Lin Mo mengucapkan selamat tinggal pada Wu Suan dan pergi bersama Li Tizui. Setelah kembali ke vilanya, Lin Mo segera menatap Li Tizui, Li Tua, di mana kamu menemukan Saudara Wu ini. Petik Dua, kemampuannya sungguh tidak sederhana. Dengan bantuannya, akhirnya aku memiliki seorang master di sisiku. Petik Dua, aset Lin Mo sebenarnya sudah tidak lemah lagi. Cakupan kekuatannya juga meluas ke Guangzhou dan Suzhou. Namun, satu-satunya masalah bagi Lin Mo adalah tidak ada master di sekitarnya yang dapat menahan situasi tersebut. Begitu bertemu seseorang seperti si Eki Anjun, Lin Mo akan sangat tidak berdaya. Dan Wu Suan ini menutupi kesenjangan ini. Meskipun Lin Mo tidak bisa menguji seberapa kuat Wu Suan, dia yakin Wu Suan tidak akan lebih lemah dari si Eki Anjun. Li Tizui tersenyum, orang yang kutemukan untukmu jelas bukan orang biasa. Petik Dua, Jangan khawatir, orang ini pasti bisa banyak membantumu. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang orang ini, loyalitas. Orang ini adalah pecundang. Jika dia bersedia membantu Anda, bahkan jika Raja Surga datang, dia akan berjuang sampai akhir. Jika dia tidak bersedia membantu Anda, bahkan jika Anda pindah dari Jin San Yin Shan jika Anda meletakkannya di depannya, dia bahkan tidak akan melihatnya. Karena dia telah memutuskan untuk tinggal di sini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, serahkan saja padanya. Mendengar ini, Lin Mo tidak bisa menahan kegembiraannya. Sungguh menyenangkan memiliki orang yang kuat di samping Anda. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Mo menangani masalah di Guangzhou, Provinsi Jiangsu. Setelah keluarga Xie mengeluarkan pengumuman, mereka mulai memberitahu dunia untuk memburu Zhao Tianyuan, Qian Yongan dan Guzun. Namun nyatanya, keluarga Xie sendiri tidak mengambil tindakan apapun, mereka hanya mengirimkan beberapa orang kecil untuk mencari Zhao Tianyuan dan lainnya di luar. Namun, tidak ada satupun pejabat senior keluarga Xie yang mengambil tindakan. Situasi ini menyebabkan banyak orang di luar berspekulasi tentang apa yang terjadi antara keluarga Xie dan Lin Mo. Keluarga Xie lari ke kota Guangyang untuk menghadapi Lin Mo dengan marah, tetapi pada akhirnya mereka lari kembali ke ibu kota dengan putus asa dan mengeluarkan pengumuman seperti itu. Mungkinkah keluarga Xie menderita kerugian di kota Guangyang? Di antara mereka, yang paling mengejutkan pastinya adalah yang terjadi di Guangzhou, Provinsi Jiangsu. Semula masih banyak masyarakat di Provinsi Su dan Provinsi Guang yang tidak puas dengan Lin Mo. Apalagi di Provinsi Su, masih banyak masyarakat yang siap memberontak melawan Lin Mo. Namun, setelah keluarga Xie kembali ke ibu kota dengan putus asa, orang-orang ini menjadi lebih jujur. Orang-orang di Provinsi Su awalnya bersatu untuk melawan Lin Mo. Akibatnya, setelah hal seperti ini terjadi, aliansi orang-orang ini langsung bubar. Setelah Chen Wu Yuan, Zhao Tianying dan lainnya kembali ke Provinsi Su, mereka mengambil tindakan untuk memperbaiki orang-orang ini. Bahkan tidak ada dari mereka yang berani melawan, membiarkan Chen Wu Yuan, Zhao Tianying dan lainnya berhasil mengendalikan situasi di Provinsi Su. Seminggu berlalu dengan cepat, dan situasi di Su Zhou dan Guangzhou telah selesai sepenuhnya. Mereka yang tidak puas dengan Lin Mo pada dasarnya telah ditangani. Entah mereka akan ditangani, atau mereka akan diusir dari Su Zhou dan Guangzhou, atau mereka akan menyerah dengan jujur. Setelah kejadian ini, bisa dikatakan reputasi Lin Mo di Guangzhou, Provinsi Jiangsu kembali terkenal. Dia telah sepenuhnya menguasai Provinsi Guang sebelumnya, dan kali ini, dia juga menguasai Provinsi Su. Dengan dukungan Chen Wu Yuan dan lainnya, keluarga besar di Su Zhou dan Guangzhou sekarang pada dasarnya mendengarkan Lin Mo. Namun, setelah Lin Mo mengambil alih kekuasaan di kedua provinsi tersebut, berbagai rumor langsung menyebar. Di antara mereka, hal yang paling memilukan adalah Lin Mo bersaing memperebutkan kekuatan wilayah selatan, mencoba mengambil kekuatan Su Wu Ye, dan akhirnya menghilangkan status raja wilayah selatan. Orang-orang ini jelas mencoba menabur perselisihan dan ingin memprovokasi Tuan Su Wu untuk berurusan dengan Lin Mo. Lin Mo tidak memperhatikan rumor tersebut, karena dia tahu bahwa Tuan Su Wu tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Kekuatannya sama sekali tidak bisa mengancam Master Su Wu. Namun, perusahaan farmasi Su miliknya dapat menghasilkan keuntungan besar bagi wilayah selatan. Selama dia masih dalam lingkup perbatasan selatan, Tuan Su Wu tidak akan pernah berurusan dengannya. Faktanya seperti dugaan Lin Mo. Rumor ini tidak membuat Tuan Su Wu bersemangat. Su Wu Ye tidak berurusan dengan Lin Mo. Sebaliknya, dia menangkap beberapa orang yang menyebarkan rumor dan mengeksekusi mereka secara langsung sebagai peringatan bagi orang lain dan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dukungannya kepada Lin Mo. Akibatnya, tidak ada seorang pun di selatan yang berani menyebarkan berita seperti itu. Lin Mo hanya tersenyum melihat situasi ini dan mengucapkan beberapa patah kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuan Su Wu. Faktanya, Lin Mo tahu betul bahwa semua yang dilakukan Tuan Su Wu dianggap dari sudut pandang keuntungan. Oleh karena itu, Lin Mo tidak akan berterima kasih padanya sama sekali. Seminggu kemudian, Lin Mo tidak melihat adanya pergerakan besar dari keluarga Sie. Sebaliknya, kabar datang dari ibu kota, keluarga Sie sedang mempersiapkan upacara pertunangan dengan keluarga Nalan. Wanita tertua dari keluarga Sie akan menikah dengan keluarga Nalan ini adalah pernikahan yang telah dilakukan dengan susah payah oleh Sie Singguo, dan ini juga merupakan hal terpenting bagi keluarga Sie. Tentu saja, keluarga Sie sangat mementingkan upacara pertunangan ini. Mendengar berita itu, Lin Mo tidak bisa menahan nafas lega. Dia akhirnya tahu kenapa tidak ada pergerakan di keluarga Sie, mereka tidak bisa dipisahkan sama sekali. Bagi keluarga Sie, pernikahan dengan keluarga Nalan jelas lebih penting dari apapun. Pertunangan akan segera hadir. Ini adalah hal terpenting bagi keluarga Sie saat ini. Bagaimana mereka bisa sibuk dengan hal lain saat ini. Oleh karena itu, setelah menerima berita tersebut, Lin Mo mulai membuat rencana untuk membawa Su Beng Xia dan yang lainnya kembali dari Hai Cheng. Pada pukul 11 malam, Lin Mo sedang duduk bersila di ruang dalam, berlatih seni penciptaan, ketika ponselnya tiba-tiba bergetar. Lin Mo terkejut. Getaran semacam ini adalah sinyal dari detektor panas yang dipasang di luar vilanya. Itu adalah sinyal yang datang setelah seseorang masuk dan terdeteksi. Biasanya, Lin Mo akan berlatih saat ini, dan orang-orang di sisinya tidak akan mengganggunya kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Kalaupun ada sesuatu yang penting, Anda harus menelpon terlebih dahulu. Tidak banyak orang yang bisa memasuki vilanya sesuka hati, hanya Li Tizui, Tiger, dan beberapa lainnya. Siapa yang masuk saat ini? Lin Mo berjalan keluar dari ruang dalam dengan keraguan, dan melihat bahwa ruang tamu gelap, ada seseorang yang duduk di sofa, yang penampilannya tidak dapat dia lihat dengan jelas. Li Tua! Lin Mo bertanya dengan bingung. Pria itu tidak menjawab, tapi perlahan berdiri. Pada saat ini, Lin Mo tiba-tiba merasakan krisis yang tak terlukiskan. Dia membuka mulutnya tanpa sadar, ingin berteriak. Namun, saat ini, angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Orang yang menyerang sangat cepat. Lin Mo segera ingin menghindar, tapi itu sudah terlambat satu langkah. Sebuah telapak tangan menamparkan bagian belakang kepalanya, penglihatan Lin Mo menjadi gelap dan dia pingsan. Dalam kegelapan, seseorang keluar dari belakang Lin Mo, dan itu adalah Xie Kianshan. Jejak cibiran muncul di wajah Xie Kianshan, Lin, kamu akan jatuh ke tanganku. Petik dua. Huh, bahkan tidak ada penjaga di vila ini. Saya kira bajingan ini tidak pernah memimpikannya, saya akan datang dan menangkapnya kembali ketika keluarga Xie akan bertunangan. Pria di ruang tamu juga berjalan mendekat, dan cahaya akhirnya menerangi penampilannya dengan jelas. Ini adalah lelaki tua berusia enam puluhan. Dia terlihat agak kurus, tetapi matanya bersinar. Sekilas, dia tampak seperti tipe dengan kekuatan internal yang sangat kuat. Dia melirik Lin Mo dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, apakah sampah seperti ini perlu aku datang sendiri. Xie Kianshan dengan cepat tersenyum, Paman kelima, bukankah ini untuk berjaga-jaga? Tapi, kali ini, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayahku mengundang Sue Lao Hu ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam upacara pertunangan. Tuan Wanjia, kamu belum pulih. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah selatan. Dan perbatasan adalah lawanmu sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kami melakukan apa yang ingin kami lakukan. Hahaha. Orang tua ini tidak lain adalah Paman kelima Xie Kianshan, Xie Singbang, seorang veteran sejati dari keluarga Xie. Xie Singbang adalah adik dari Xie Singguo, lelaki tua dari keluarga Xie, dan dia adalah putra tertua kelima dalam keluarga. Dia juga merupakan senjata rahasia yang dikembangkan oleh Xie Singguo sendiri. Pada tahun-tahun awal, seperti Xie Singguo, dia juga sederhana, dan bahkan anggota keluarganya menganggap dia sangat membosankan. Faktanya, Xie Singbang sangat berbakat dalam seni bela diri. Xie Singguo memintanya untuk berlatih seni bela diri tanpa meninggalkan jejak apapun untuk mempersiapkan perebutan kekuasaan di masa depan. Kekuatan Xie Singbang tidak lebih buruk dari Xie Singguo. Setelah Xie Singguo mengalahkan lawannya dan menjadi terkenal, dia menjabat sebagai kepala keluarga Xie dan lelaki tua itu diam-diam menyebabkan banyak kendala bagi Xie Singguo. Namun, mereka salah menilai kekuatan pihak Xie Singguo. Dengan kata lain, mereka hanya memasukkan kekuatan Xie Singguo, tapi bukan kekuatan Xie Singbang. Di antara mereka, mereka hampir berhasil melakukan pembunuhan. Orang-orang yang dikirim ke sana memaksa Xie Singguo sampai putus asa. Akibatnya, ketika semua orang mengira Xie Singguo sudah mati, Xie Singbang, yang selalu tertutup, menunjukkan kekuatannya dan membunuh semua tuan itu dan menyelamatkan Xie Singguo. Pertarungan itu juga sepenuhnya mengalahkan kekuatan kepala keluarga sebelumnya dan lelaki tua itu. Karena kesabarannya dan jurus rahasia Xie Singbang, Xie Singguo akhirnya merampas kekuasaan keluarga Xie. Setelah Xie Singguo mengambil kendali keluarga Xie, Xie Singbang tidak mengikuti Xie Singguo untuk mengambil alih segala sesuatu di keluarga Xie. Sebaliknya, setelah dia mengamankan posisinya di Xie Singguo, dia meninggalkan keluarga Xie dan berkeliling dunia, berlatih seni bela diri di mana-mana. Setelah kembali dari 10 tahun, kekuatan Xie Singbang meningkat pesat, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Grandmaster kecil. Tahukah Anda, bahkan di antara 10 keluarga besar di Tiongkok, hanya ada beberapa tuan kecil yang bertanggung jawab. Jika Xie Singbang dapat memasuki ranah tuan kecil, maka keluarga Xie benar-benar dapat bersaing dengan 10 keluarga teratas di Tiongkok. Hua Hua dan Zhang Jiu Duan dikenal sebagai dua orang paling berbakat di generasi ini. Namun kini, keduanya belum memasuki ranah tuan kecil, yang menunjukkan betapa kuatnya Xie Singbang. Sejak tiga tahun lalu, Xie Singbang mengasingkan diri untuk berlatih dan mencapai ranah tuan kecil. Bahkan Xie Kianshan tidak tahu seperti apa kekuatan Xie Singbang sekarang. Namun, Xie Kianshan tidak bertanya. Sekarang Xie Singbang keluar dari pengasingan, itu berarti meskipun dia tidak berada di level tuan muda, dia tidak jauh di belakang. Oleh karena itu, Xie Kianshan tidak khawatir sama sekali saat dia datang untuk menangkap Lin Mo kali ini. Dengan Xie Singbang yang bertanggung jawab, bukankah mudah untuk menangkap Lin Mo? Apalagi keluarga Xie sudah melakukan persiapan yang cukup kali ini. Menggunakan pertunangan antara keluarga Xie dan keluarga Nalan, Xie Woye dibujuk ke ibu kota. Dengan ini, tidak ada seorang pun di perbatasan selatan yang bisa menghentikan mereka sama sekali, dan mereka bisa membawa Lin Mo pergi dengan lancar. Pada saat Tuan Xie Woye mengetahui hal ini, Lin Mo telah tiba di ibu kota. Apakah dia masih berani merampok seseorang di ibu kota? Memikirkan hal ini, Xie Kianshan tidak bisa menahan tawa bangga. Paman kelima, rencana ayah benar-benar sempurna. Hahaha, jika aku mengetahui hal ini, kita tidak akan datang ke kota Guang yang sebelumnya. Kami membawa begitu banyak orang ke sini dan menghabiskan begitu banyak usaha. Aku tertipu oleh ini nak, itu memalukan. Xie Kianshan berkata sambil tersenyum. Xie Singbang berkata dengan tenang, ayahmu terlalu berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Mengapa kamu perlu mengeluarkan begitu banyak upaya untuk menangani sampah seperti itu? Sebenarnya, kali ini, aku bisa membawanya tanpa kamu. Pergilah, kembali. Xie Kianshan dengan cepat tersenyum dan berkata, Tentu saja. Paman Wu, saya meminta Anda datang kali ini bukan untuk menangkap orang, tetapi terutama untuk berjaga-jaga. Petik 2. Saya mendengar bahwa bajingan ini dan Wan Jia tampaknya ada beberapa keterlibatan di sana. Bahkan jika Sue Lao Wu pergi ke ibu kota, kita masih harus waspada terhadap Wan Jia. Xie Singbang mendengus dengan nada menghina, keluarga Wan. Oh, keluarga ini baik-baik saja sebelumnya. Petik 2. Sekarang, di antara sepuluh keluarga teratas di Tiongkok, mereka hampir berada di posisi terbawah. Apa yang perlu ditakutkan? Petik 2. Jangan, jangan katakan itu. Orang tua dari keluarga Wan terluka. Bahkan jika dia tidak terluka, apakah dia masih bisa menghentikanku? Petik 2. Dia tidak datang kali ini. Jika dia benar-benar datang, aku benar-benar ingin melihat apa yang dilakukan leluhurnya. Seni bela diri keluarga Wan-nya akan seperti itu. Apa yang aneh tentang itu? Mendengar ini, Sye Kianshan semakin bersemangat. Sye Singbang sangat percaya diri sehingga dia tidak menganggap serius Tuan Wan-jia, yang menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang. Dan lelaki tua dari keluarga Wan jelas merupakan Tuan kecil. Jadi, Sye Singbang sekarang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Grandmaster kecil. Wajah Sye Kianshan bersinar karena kegembiraan. Sye Singbang memiliki kekuatan yang begitu besar, ditambah dengan kerja keras ayahnya selama bertahun-tahun. Kekuatan keluarga Sye jauh melebihi ekspektasi sebelumnya. Jika Lin Mo ditangkap kali ini dan manfaat Zai Zawawan diperoleh, kekuatan keluarga Sye pasti akan meningkat ke level lain. Pada saat itu, keluarga Sye tidak hanya akan masuk dalam 10 keluarga teratas di Tiongkok, tetapi bahkan akan menjadi kehadiran penting di antara 10 keluarga teratas di Tiongkok. Dan dia, Sye Kianshan, akan menjadi sosok yang sangat kuat di Tiongkok, dan statusnya tidak akan lebih buruk dari enam raja di dunia. Menekan kegembiraan di hatinya, Sye Kianshan mengangkat Lin Mo dan langsung berjalan keluar. Namun, begitu dia sampai di pintu, Sye Singbang tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, melihat ke arah luar pintu, dan berbisik, apakah ada yang datang? Pada saat ini, Sye Kianshan juga mendengar langkah kaki. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik, mereka mungkin anak buah Lin Mo. Paman kelima, bawa Lin Mo pergi dulu, aku akan berurusan dengan orang sekecil itu. Bagaimanapun, ini adalah kota Guangyang, bagaimana kita bisa menghindari peringatan pada ular itu yang terbaik. Sye Singbang mengangguk, mengambil pakaian Lin Mo, menggendongnya dan melompat keluar jendela. Sye Kianshan diam-diam berjalan ke pintu dan bersembunyi di baliknya, bersiap untuk menyelinap ke arah penyusup. Namun, setelah dia bersembunyi, dia tiba-tiba menemukan langkah kaki di luar berhenti. Dia terkejut, bukankah orang-orang di luar berencana untuk masuk? Namun, dia tidak terburu-buru, jadi dia bersembunyi di balik pintu dan menunggu. Selama lawan masuk, dia bisa langsung menjatuhkannya. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada pergerakan di luar. Situasi ini mengejutkan Sye Kianshan, pihak lain tidak masuk atau keluar. Apa yang dia lakukan, bagaimana dengan dihukum dengan berdiri di luar? Dia awalnya berencana menunggu pihak lain masuk, diam-diam menyerang pihak lain, dan membuat mereka tidak sadar. Namun, sekarang pihak lain tidak masuk, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia diam-diam berjalan keluar, bersiap untuk bergegas keluar, dan segera menangani orang ini. Namun, ketika dia berjalan keluar dari balik pintu, dia terkejut karena tidak ada seorang pun di halaman. Sye Kianshan tercengang, apa yang sedang terjadi? Dia dengan jelas mendengar langkah kaki tadi, dan seseorang telah berjalan ke tengah halaman. Tapi, kenapa saat ini tidak ada orang di luar, kemana perginya orang ini? Mungkinkah aku salah dengar, bahkan paman kelimanya Sye Singbang mendengarnya. Tidak mungkin dua orang salah mendengarnya pada saat yang bersamaan. Namun, jika saya tidak salah dengar, bagaimana dengan orang ini? Bahkan jika dia tidak memasuki rumah dan berbalik dan pergi, Sye Kianshan setidaknya bisa mendengar langkah kaki. Namun, Sye Kianshan tidak mendengar apapun sekarang, jadi bagaimana orang ini bisa menghilang begitu saja? Bingung, Sye Kianshan berlari ke halaman dan mencari-cari, tapi tetap tidak ada orang di sana. Sye Kianshan semakin bingung, mungkinkah mereka berdua salah dengar. Dia menggaruk kepalanya, dan pada akhirnya, tanpa berpikir terlalu banyak, dia diam-diam menyelinap keluar halaman dan berlari menuruni gunung di bawah naungan malam. Ada sudut tersembunyi di samping jalan di bawah Taman Wang Jiang. Mobil Sye Kianshan tersembunyi di sudut ini. Dia berlari sepanjang jalan dan ketika dia sampai di mobil, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil. Kali ini, dia semakin bingung. Dia dan Sye Singbang membuat janji untuk datang ke sini dan pergi. Sye Singbang membawa Lin Mo keluar duluan, dengan kecepatannya, dia seharusnya sudah lama berada di sini. Namun, sekarang tidak ada seorang pun di dalam mobil, apa yang terjadi. Di mana Sye Singbang, dia membawa Lin Mo keluar dan tidak datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini seperti yang dijanjikan, kemana lagi dia bisa pergi. Dengan ragu, Sye Kianshan mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sye Singbang. Namun, setelah menelpon beberapa kali, tidak ada yang menjawab sama sekali. Sye Kianshan semakin cemas, Sye Singbang bahkan tidak menjawab telepon, apa yang terjadi. Situasi apa yang Anda temui? Namun, dengan kekuatan Sye Singbang, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia tidak akan bisa membuatnya bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat dia berputar-putar dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kembang api muncul di kejauhan. Kembang api meledak di langit, menciptakan pola yang indah. Melihat kembang api, ekspresi Sye Kianshan tiba-tiba berubah. Ini adalah sinyal marah bahaya keluarga Sye-nya. Kembang api jenis ini hanya dapat ditemukan pada anggota inti keluarga Sye. Di saat krisis, dan ketika mereka tidak dapat meminta bantuan, inilah satu-satunya dukungan yang dapat diandalkan oleh anggota keluarga Sye. Ketika sinyal seperti itu dikirim, anggota keluarga Sye di dekatnya harus meninggalkan segalanya dan bergegas menyelamatkan orang. Mungkinkah ada anggota inti keluarga Sye yang berada dalam bahaya di sini? Alasan mengapa Sye Singbang tidak menjawab panggilannya adalah karena dia pergi untuk menyelamatkan orang ini. Memikirkan hal ini, Sye Kianshan tiba-tiba merasa masuk akal. Ini pasti masalahnya, jika tidak, mengapa Sye Singbang tidak menjawab panggilannya? Sye Kianshan tidak lagi ragu dan segera melaju menuju kembang api. Kembang api tersebut sepertinya tidak jauh darinya, namun nyatanya mereka mengelilingi gunung. Sye Kianshan berlari kencang, dan butuh lebih dari 10 menit untuk sampai di dekat kembang api. Saat ini, kendaraan sudah melaju di dekat hutan pegunungan. Lokasi kembang api berada di pegunungan dan hutan. Sye Kianshan meninggalkan mobilnya dan berjalan, berlari dengan liar ke dalam hutan. Setelah berlari sekitar 3 km, dia mendengar suara perkelahian di depannya. Sye Kianshan merasa senang. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menemukan arah yang benar. Ia buru-buru berlari menuju lokasi pertarungan, dan setelah berlari beberapa ratus meter, akhirnya ia melihat situasi di depannya. Di kejauhan, ada tiga orang yang bertarung bersama. Terlalu gelap untuk melihat dengan jelas situasi spesifik ketiga orang ini. Namun, ada bau asap mesiu di dekatnya, yang menandakan bahwa sinyalnya baru saja datang dari sini. Sye Kianshan mempercepat dan berlari, berteriak dengan marah, Siapa yang berani menyerang anggota keluarga Sye saya? Saat dia berbicara, dia sudah bergegas ke tempat kejadian. Saat ini, dia akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Salah satu dari tiga orang yang hadir tidak lain adalah Sye Singbang. Dua lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini bekerja sama untuk mengepung Sye Singbang. Sye Singbang, sedangkan Sye Singbang, dipukuli bola balik oleh kedua pria ini dan merasa sangat malu. Melihat situasi seperti itu, Sye Kianshan tercengang. Dia selalu bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bagaimana kedua orang ini bisa mengalahkan Sye Singbang? Sye Singbang, itu adalah orang kuat yang bisa bersaing dengan Grandmaster kecil. Apa yang terjadi? Dia melihat lebih dekat pada kedua pria itu, dan dia tidak bisa mengenali pria itu sama sekali. Namun, dia pernah melihat wanita di sebelahnya sebelumnya. Wanita ini, tidak terlalu tua, adalah gadis yang mengikuti Tuan Sue Wu sepanjang tahun. Ketika Sye Kianshan datang mengunjungi Tuan Sue bersama lelaki tua dari keluarga Sye, dia telah melihat gadis ini. Gadis ini telah mengikuti Tuan Sue Wu sepanjang tahun, dan dia tampak seperti gadis biasa. Namun, Tuan Sye saat itu memperingatkan Sye Kianshan untuk waspada terhadap gadis ini. Menurut Tuan Sye, gadis ini adalah pemimpin pembunuh bayangan di sekitar Tuan Sue Wu. Tim pembunuh bayangan paling menakutkan di sekitar Tuan Sue Wu semuanya dilatih oleh gadis ini. Biasanya, gadis ini terlihat biasa-biasa saja. Namun, siapapun yang mengenal Tuan Sue Wu tahu bahwa gadis ini benar-benar menakutkan. Sye Kianshan tidak memahami situasinya sebelumnya, tetapi sekarang, ketika dia melihat gadis ini mengambil tindakan, dia sangat terkejut. Gadis ini sangat kejam dalam serangannya, kapanpun dia menyerang, itu pasti merupakan gerakan yang mematikan, membuat orang sulit untuk waspada. Namun nyatanya, yang benar-benar mengejutkannya bukanlah gadis itu, melainkan pria di sebelahnya. Pria itu tampak berusia 30-an atau 40-an, tinggi dan tampan. Namun, kekuatan pria ini sangat menakutkan. Karena dialah yang benar-benar berhadapan dengan Sye Singbang. Meskipun gadis itu penuh dengan gerakan mematikan, dia hanya menyelinap dan tidak bisa menghadapi Sye Singbang secara langsung. Serangan kuat Sye Singbang semuanya diblok oleh pria ini. Teknik tinju yang digunakan oleh pria adalah Wing Chun yang lebih umum. Namun, kemampuan tinjunya sangat luar biasa. Sye Singbang menggunakan berbagai gerakan dalam aliran yang tak ada habisnya, tapi dia tidak bisa mematahkan tangan pria itu. Tiga sumbu Wing Chun, diregangkan dan ditekuk, digunakan secara ekstrim, kedap air dan memblokir semua serangan Sye Singbang. Sye Kian Shan tercengang. Baru sekarang dia tahu bahwa orang yang mengirimkan sinyal bukanlah anggota inti keluarga Sye, dan Sye Singbang tidak ada di sini untuk menyelamatkan orang. Karena yang mengirimkan sinyal adalah Sye Singbang. Sye Singbang terjerat oleh kedua orang ini dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia mengiriminya sinyal untuk membantu. Pada saat ini, Sye Kian Shan pingsan. Dia begitu sombong sekarang dan merasa tidak ada seorang pun di keluarga Sye yang bisa mengalahkannya. Saat ini saya dipukuli oleh dua orang tak dikenal dan dimintai pertolongan, sungguh ironis. Tepat ketika Sye Kian Shan bingung, Sye Singbang tidak bisa menahannya dan berkata dengan marah, Kian Shan, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Datang dan bantu aku secepatnya. Jika dia tidak mengambil tindakan, Sye Singbang mungkin akan dikalahkan. Sye Kian Shan tidak berani ragu dan berlari dengan cepat. Namun, dia tidak berani menghadapi pria itu, melainkan langsung menghampiri gadis itu. Gadis itu diserang secara diam-diam oleh Sye Kian Shan dan harus berbalik untuk melawan Sye Kian Shan. Hasilnya, tekanan Sye Singbang berkurang, dan dia menghela nafas lega. Aku tidak menyangka ada ahli Wing Chun seperti itu hari ini. Heff, sepertinya perjalananku ke sini tidak sia-sia. Tidak ada yang akan mengganggu kita sekarang, jadi biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan di Wing Chun. Tin Ju, betapa cakapnya kamu. Sye Singbang berkata sambil mencibir. Pria di seberangnya adalah Wu Suan. Orang yang baru saja memasuki halaman Lin Mo adalah Wu Suan. Dia mendengar suara itu dan bergegas memeriksanya. Alhasil, begitu sampai di halaman, dia melihat Sye Singbang dan Lin Mo keluar dari jendela. Dia segera menggunakan kinggong dan mengejar Sye Singbang sampai keluar. Setelah Wu Suan menampilkan kinggong, Sye Kianshan bahkan tidak mendengar langkah kakinya. Itulah sebabnya situasi seperti itu baru saja terjadi. Adapun gadis ini, dia datang ke sini bersama Wu Suan. Sye Singbang tidak menganggap serius kedua orang ini pada awalnya. Setelah memimpin mereka keluar dari Taman Wang Jiang, dia menemukan tempat rahasia dan bersiap untuk membunuh mereka. Itulah mengapa situasi saat ini terjadi. Menghadapi Sye Singbang sendirian, Wu Suan tidak panik sama sekali. Dia menggunakan Wing Chun untuk bertarung sesuka hatinya, dan Sye Singbang tidak bisa mengambil keuntungan sama sekali. Dalam kekaburan, Lin Mo mendengar suara perkelahian datang dari samping. Kesadarannya tiba-tiba terbangun, dan dia segera teringat bahwa dia diserang secara diam-diam oleh Sye Kianshan. Lin Mo tidak berani untuk segera berdiri, tetapi membuka matanya sedikit dan mengamati situasi sekitarnya. Dia merasa sedikit lebih nyaman saat menemukan empat orang bertarung di kejauhan. Orang-orang di keluarga Sye tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang, jadi jauh lebih aman. Dia membuka matanya dan melihat dengan hati-hati, dengan jelas melihat huru-hara. Di antara keempat orang ini, hanya Sye Singbang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Sye Singbang sangat kuat. Lin Mo pernah melihat Sye Kianshan mengambil tindakan sebelumnya dan tahu bahwa orang ini sangat kuat. Namun, jika dibandingkan dengan Sye Singbang, kekuatan Sye Kianshan tidak cukup baik. Yang paling mengejutkan Lin Mo adalah Wu Xuan mampu melawan Sye Singbang tanpa kalah sama sekali. Lin Mo tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia telah memikirkan betapa kuatnya Wu Xuan. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan perkiraan kasar. Melihat kekuatan serangan Sye Singbang, Lin Mo teringat akan pertarungan sebelumnya antara Zhang Jiuduan dan kepala keluarga Wan. Kekuatan Sye Singbang mungkin tidak lebih buruk dari kedua orang itu. Dan Wu Xuan bisa bertarung dengannya tanpa bisa dibedakan, yang berarti kekuatan Wu Xuan tidak lebih buruk dari Zhang Jiuduan dan kepala keluarga Wan. Memikirkan hal ini, Lin Mo merasa lebih bersemangat. Akhirnya ada orang kuat di sampingnya yang bisa menenangkan keadaan. Seseorang dengan kekuatan Hua Hua Zhang Jiuduan sudah cukup untuk berjalan menyamping di banyak tempat. Setidaknya, dengan Tuan seperti itu di sisinya, tidak akan mudah bagi keluarga besar itu untuk menghadapinya. Kali ini, Li Tizui benar-benar menemukan seorang jenderal untuknya. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Mo menatap gadis itu lagi. Dia pernah melihat gadis ini sebelumnya, ketika dia bertemu Tuan Sue Wu hari itu, gadis itu diam-diam menjaga di sekitar Tuan Sue Wu. Lin Mo saat itu tahu bahwa gadis ini tidak lemah. Tapi sekarang, Lin Mo benar-benar melihat kekuatannya. Gadis ini juga tidak dapat dipisahkan dari Xie Kianshan. Meski terlihat kekuatan gadis ini sedikit kalah dengan Xie Kianshan. Namun nyatanya, tidak mudah bagi Xie Kianshan untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah gerakan gadis ini sangat berbahaya. Sebagian besar berakibat fatal, dan dia sangat pandai dalam serangan diam-diam. Meskipun Xie Kianshan lebih kuat, dia tidak berani gegabuh. Jika dia tidak hati-hati, jika gadis ini memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam, nyawanya pasti dipertaruhkan. Lin Mo tidak berani melakukan gerakan apapun dan dengan cermat mengamati pertempuran antara empat orang. Wu Xuan dan Xie Singbang selalu sejajar. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi gadis itu berangsur-angsur menjadi lebih berbahaya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu saja sebelum gadis ini kalah. Dan begitu gadis itu dikalahkan, Xie Kianshan akan pergi membantu Xie Singbang, dan Wu Xuan akan berada dalam bahaya. Lin Mo berpikir dalam benaknya bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dia membantu, dia hanya akan mampu membantu gadis itu dan setara dengan Xie Kianshan. Kalau begitu, saya tidak tahu sampai kapan perang ini akan berlangsung. Apalagi jika tidak hati-hati akan sangat berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, cara terbaik adalah mencari peluang untuk memukul pihak lain dengan keras terlebih dahulu. Dengan cara ini, situasi bisa distabilkan. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah bangun. Ini adalah keuntungan terbesar Lin Mo. Selama dia mengambil kesempatan dan menyerang siapapun di keluarga Xie secara diam-diam, itu saja. Memikirkan hal ini, Lin Mo mulai mengamati situasi kedua orang ini, mencari peluang untuk serangan diam-diam. Setelah hampir 10 menit, Lin Mo akhirnya mengambil kesempatan dan menyerang Xie Singbang seperti kilat. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Mo telah bangun, begitu pula Xie Singbang. Oleh karena itu, Xie Singbang sama sekali tidak siap menghadapi Lin Mo. Pada saat ini, dia kebetulan membelakangi Lin Mo dan berjarak kurang dari 2 meter dari Lin Mo. Dalam situasi ini, Lin Mo tiba-tiba melompat, meraih beberapa jarum perak di masing-masing tangan, dan menusuk titik-titik penting di punggungnya. Xie Singbang juga sangat kuat, dia segera merasakan ada yang tidak beres dan segera berbalik ke samping untuk menghindari serangan diam-diam. Namun faktanya, serangan Lin Mo bukanlah yang paling kritis. Ketika Xie Singbang membelakangi Lin Mo, Wu Xuan sudah melihat Lin Mo bangun. Keduanya telah bertukar pandang untuk waktu yang lama. Wu Xuan tahu bahwa Lin Mo akan melakukan serangan diam-diam, dan dia juga menunggu kesempatan ini. Oleh karena itu, ketika Xie Singbang menyingkir untuk menghindarinya, Wu Xuan berada satu langkah di depannya dan bergegas ke depannya. Ketika Xie Singbang mengetahui situasi ini, semuanya sudah terlambat. Ekspresinya berubah seketika, dan dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi Tin Ju Wu Xuan telah mengenai dadanya. Tin Ju itu berhenti sejenak kurang dari satu inci dari dadanya, lalu tiba-tiba meninju dia. Tin Ju Inci Wing Chun, hanya dengan satu pukulan, Xie Singbang terbang mundur, muntah darah, dan mematahkan pohon di belakangnya. Kekuatan pukulan ini sungguh sangat menakutkan, bahkan dengan kekuatan internal Xie Singbang, dia tidak tahan. Tidak mungkin, terutama karena kekuatan Xie Singbang hampir sama dengan Wu Xuan. Pukulan Wu Xuan juga memiliki kekuatan yang telah diakumpulkan sejak lama, dan bisa dikatakan sebagai pukulan telak. Selain itu, Xie Singbang sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kahliannya untuk bertahan. Rasanya seperti menerima pukulan penuh Wu Xuan tanpa pertahanan apapun. Hasilnya bisa dibayangkan. Xie Singbang jatuh ke tanah dan berjuang beberapa kali, tetapi tidak dapat berdiri, wajahnya menjadi sepucat kertas. Melihat situasi ini, ekspresi Xie Kianshan berubah tajam dan dia berseru, paman lima. Dia memukul balik gadis itu dan dengan cepat berbalik untuk menyelamatkan Xie Singbang. Namun, gadis itu pun memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menusuknya di tulang rusuk kiri. Xie Kianshan mengerang, tapi dengan cepat mundur ke sisi Xie Singbang, dan membantu Xie Singbang dengan panik. Paman kelima, Paman kelima, apa kabar? Xie Kianshan berteriak panik. Xie Singbang membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Pukulan ini sangat menyakitinya. Ekspresi Xie Kianshan berubah lagi. Dia memandang Wu Xuan dengan marah dan meraung, siapa kamu? Mengapa kamu menjadi musuh keluarga Xie saya? Petik 2. Wu Xuan tidak berbicara, tetapi menatap Lin Mo di sebelahnya. Jelas jika Lin Mo mengucapkan sepatah kata pun, dia akan membunuh kedua orang ini tanpa ragu-ragu. Lin Mo membungkukkan tangannya ke arah Wu Xuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berjalan ke arah Xie Kianshan dan berkata dengan dingin, Xie Kianshan, kamu penjahat tercelah. Petik 2. Aku mendetoksifikasi anggota keluarga Xie untukmu, tapi kamu menyerangku secara diam-diam. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Petik 2. Apakah kamu, keluarga Xie, sangat tercelah dan tidak tahu malu? Wajah Xie Kianshan menjadi pucat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Lin, tolong berhenti bicara omong kosong seperti itu. Petik 2. Kamu melukai paman kelimaku, dan jika kamu tidak membalaskan dendamku, aku tidak akan membalasnya jadilah manusia. Petik 2. Aku, keluarga Xie, akan melawanmu sampai mati. Lin Mo berkata dengan dingin, Xie Kianshan, aku menyarankanmu untuk meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri ketika kamu berbicara. Petik 2. Jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati, baiklah, aku akan membunuhmu sekarang. Jika aku membunuh kalian berdua, maka aku dan keluarga Xie Mu akan bertarung sampai mati. Ekspresi Xie Kianshan berubah, dan dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Berani sekali kamu. Lin Mo berkata dengan dingin, Apakah kamu pikir aku berani? Melihat Lin Mo dengan mata dingin, Xie Kianshan panik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Pemenang atau pecundang, Aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Petik 2. Lin, apa yang kamu inginkan? Tapi, izinkan aku memperingatkanmu. Jika kita mati di sini, saya Xie Jia. Bahkan jika saya menghabiskan semua uang saya, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Lin Mo tersenyum menghina, Xie Kianshan, Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Sebagai kepala keluarga Xie, Kamu harus memahami kebenaran. Hanya orang hidup yang memiliki kesempatan untuk berbicara. Mati orang tidak punya Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Petik 2. Jika Anda bersedia berbicara dengan saya, Maka kita akan bicara. Petik 2. Jika Anda tidak mau berbicara, Maka saya akan membunuh Anda. Paling buruk, Saya akan melakukannya larilah. Xie Kianshan mengerutkan kening, Dan sekarang dia telah mencapai titik ini. Dia sudah tahu bahwa dia sudah menjadi sepotong ikan di talenan. Saat ini, Tidak ada gunanya lagi bermain kejam dengan Lin Mo. Oke, Saya mengaku kalah. Katakan padaku, Tuan Lin, Apa yang Anda ingin kami lakukan? Xie Kianshan berkata dengan dingin. Lin Mo mengangguk puas, Tuan Xie, Ini adalah sikap Anda terhadap negosiasi. Petik 2. Sejujurnya, Saya tidak punya dendam terhadap keluarga Xie, Dan saya tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Xie. Petik 2. Untuk masalah ini, Selama kamu bersedia menulis surat jaminan Dan berjanji untuk tidak pernah menjadi musuhku lagi, Maka aku bisa membiarkanmu kembali. Xie Kianshan mengertakkan gigi dan berkata, Lin, Apakah kamu mengancamku? Lin Mo mencibir, Itu benar, Saya mengancam Anda. Apakah kamu tidak yakin? Xie Kianshan memandang musuhan di sebelah Lin Mo, Dan akhirnya menelan nafas. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda, Tetapi jika Anda meminta saya untuk menulis surat jaminan, Itu tidak mungkin. Kata Xie Kianshan keras, Lin Mo, Xie Kianshan, Kamu hanya berbicara omong kosong. Apakah kamu pikir aku akan tetap mempercayaimu? Mengapa? Kamu berjanji padaku terakhir kali, Tapi kali ini kamu menyerangku secara diam-diam, Kamu tidak memiliki kredibilitas lagi denganku. Jaminan Anda tidak berarti apa-apa sama sekali. Hanya dengan menulis jaminan ini saya dapat percaya bahwa Anda benar-benar bukan musuh saya. Xie Kianshan mengertakkan gigi, Merasa tidak mau melakukannya. Dia tahu bahwa begitu dia menulis surat jaminan ini, Dia tidak bisa lagi menjadi musuh Lin Mo. Selama surat jaminan ini ditulis, Lin Mo akan mengambil surat jaminan ini jika keluarga Xie mengambil tindakan terhadap Lin Mo di masa depan. Saat itu, keluarga Xie akan benar-benar dipermalukan. Namun, dalam situasi saat ini, Mustahil baginya untuk tidak menulis surat jaminan ini. Setelah hening lama, Xie Kianshan mengertakkan gigi dan berkata, Oke, saya akan menulisnya. Lin Mo tersenyum tipis, Mengeluarkan pena dan kertas, Menyerahkannya kepada Xie Kianshan, Dan memintanya untuk menulis surat jaminan. Setelah mendapatkan surat jaminan, Lin Mo tidak bisa menahan senyum. Dengan hal ini, Keluarga Xie tidak akan berani melakukan apapun padanya di masa depan. Setidaknya, Dia telah sepenuhnya menyelesaikan krisis di pihak keluarga Xie. Terima kasih, guru, Maka saya akan mempercayai Anda lagi. Saya menyambut Anda untuk mengunjungi kota Guangyang di masa depan. Namun, Saya harap Anda dapat mengingat isi jaminan ini, Dan jangan menamparkan wajah Anda sendiri. Lin Mo tersenyum, Wajah Xie Kianshan pucat, Dia mengertakkan gigi dan menggendong Xie singbang di punggungnya, Dan berkata dengan suara yang dalam, Lin, Aku bisa pergi sekarang. Lin Mo tersenyum, Tuan Xie, Saya pikir kamu terluka parah. Bagaimana kalau pergi ke kota Guangyang untuk berobat dulu? Kau tahu, Aku adalah dokter ajaib. Cedera ringan ini bisa disembuhkan dengan cepat. Wajah Xie Kianshan dingin, Tidak perlu. Lin Mo, Tidak perlu. Petik 2. Oh, Tuan Xie tidak ingin memasuki kota Guangyang. Tidak apa-apa, Aku akan memberimu obat untuk menyembuhkan lukamu. Xie Kianshan langsung menyelah Lin Mo, Kamu bermargalin, Jangan berikan aku belas kasihan palsu dari kucing dan tikamu. Kamu benar-benar mengira kami bodoh, Siapa tahu obatmu mungkin beracun. Lin Mo mengangkat bahu, Karena kamu tidak mau, Aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Tuan keluarga Xie, Berjalanlah pelan-pelan. Petik 2. Xie Kianshan tampak marah dan berbalik untuk pergi dengan Xie Singbang di punggungnya. Pakaian di dadanya berlumuran darah. Pisau gadis itu tadi hampir mengenai organ dalamnya. Saat ini, Xie Kianshan hampir tidak dapat menghidupi dirinya sendiri.